Pembelajaran 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 lap kain, selanjutnya ada desinfektan lalu ada spray untuk susu cihama ambil yang pertama kita lakukan dulu proses pembersihan kandang karena kandang yang kotor itu sangat berakibat buruk bagi susu yang dihasilkan karena akan meningkatkan mikroba yang ada di dalam susu setelah dilakukan proses pembersihan kandang itu dilakukan proses pembersihan ambing, jadi ambing saja yang kita bersihkan dahulu menggunakan lap yang sudah menggunakan lap dengan air panas, air hangat selanjutnya ternak itu tidak usah dimandikan lebih dahulu, karena ini akan menambah mikroba pencemaran mikroba selanjutnya setelah dilakukan pembersihan ambing itu kita persiapan dari dari pemerah sendiri itu adalah membersihkan tangan memotong kubu menggunakan pakaian yang bersih dan selanjutnya adalah proses pemerahan selanjutnya proses pemerahan itu proses pemerahan bisa menggunakan lebih ditamakan menggunakan metode full hand atau metode genggam dimana caranya adalah dengan menggenggam puting menggunakan seluruh jari jadi jari 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 menekan puting secara berurutan selanjutnya setelah dilakukan proses pemerahan itu dilakukan susu yang sudah tersimpan di ember perah itu dimasukkan ke dalam milk can cuma terlebih dahulu itu disaring menggunakan kain saring untuk menyaring kotoran yang yang ada di dalam susu dan tidak lupa itu dilakukan desinfeksi pada puting yang telah diperah menggunakan cairan desinfektan ini gunanya untuk mencegah terjadinya mastitis pada ambil sapi selanjutnya setelah dilakukan pengumpulan susu di dalam milk can itu dilakukan proses pembersihan semua alat dan bahan yang telah digunakan dalam proses pemerahan tadi mungkin itu proses pemerahan yang ada di dalam manajemen pemerahan di sapi perah terjadinya Terima kasih telah menonton!